Bertemu kembali bersama saya di channel Dix Creator Pada video kali ini, saya akan mencoba memperbaiki handphone Infinix PPIP atau X672 dengan kerusakan tidak bisa charger Pada video kali ini, saya akan mencoba membagikan tips ringan cara mengganti konektor charger Tanpa membuka keseluruhan material frame maupun back cover pada Infinix X672 atau PPIP Kita akan mencoba membuka posisi bagian bawah saja, baik itu frame maupun back cover Untuk mengurangi resiko kerja ketika melakukan pelepasan pada lensa kamera Seperti biasa, untuk melakukan pelepasan, kita mesti memanaskan posisi bagian back cover dengan blower Atau kita bisa saja menggunakan metode lain Sambil menunggu proses pelepasan back cover Jangan lupa bantu like, subscribe, dan share Dan aktifkan notifikasi lampang lonceng Agar mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel Dix Creator Dan jangan lupa tonton juga video-video yang lainnya hanya di channel Dix Creator Jangan lupa like, share, dan share, dan share Terima kasih telah menonton! Oke, sekarang back cover bagian bawah sudah terlepas Sekarang kita melepaskan skrup-skrup yang menempel pada bagian frame posisi bagian bawah Oke, sekarang seluruh skrup sudah terlepas Kita tinggal mencongkel bagian frame bagian bawah Untuk melepaskan PCB asap yang menempel pada bagian fleksibel Tepat di bawah bagian unit handphone Terima kasih telah menonton! Setelah frame terbuka Kita lepaskan kita lepaskan skrup yang menempel pada bagian PCB asap Kemudian kita lepaskan bagian konektor yang menempel pada bagian PCB asap Ada 3 konektor yang harus kita lepas 1, 2, dan 3 Setelah semua konektor terlepas Kita tarik perlahan PCB asap Kemudian kita lepaskan bagian kabel antene Dan kita bisa melakukan proses pergantian konektor charger Tanpa membongkar keseluruhan frame maupun back cover itu sendiri Untuk proses pergantian konektor charger Sama seperti biasa Kita harus mengamankan bagian posisi mic digital Yang ada tepat di samping konektor charger Dengan menggunakan aluminium foil Atau bahan metal lainnya Untuk melindungi mic agar tidak trouble atau bermasalah Setelah konektor charger diganti Kita akan mencoba memasang kembali Ke bagian frame atau ke bagian unit handphone itu sendiri Terima kasih telah menonton! Oke sekarang PCB asap sudah kita lakukan pergantian pada konektor charger Kita pasang kembali ke bagian unit Untuk dilakukan proses testing Video ini adalah video tips Cara melakukan pergantian konektor charger Tanpa membuka keseluruhan material Baik itu frame maupun back cover Pada Infinix X672 atau PPIP Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko kerja Ketika melakukan pelepasan pada bagian lens kamera Yang kadang rawan pecah atau tergores Sekarang kita pasang lagi seluruh komponen Kita rapatkan frame Dan kita coba hasil setelah melakukan pergantian konektor charger Video ini adalah video part 1 Dikarenakan permasalahan bukan pada bagian konektor charger Maka kita akan coba buat video part 2 pada video selanjutnya Semoga video yang saya bagikan kali ini bermanfaat Sekian dan terima kasih